Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta mengakhiri pandemi virus corona di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua, maka harus menggunakan cara yang luar biasa. Salah satunya adalah menghadirkan laboratorium PCR di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura, Papua. Dalam sambutannya, Kapolda Papua mengatakan bahwa saat ini pemeriksaan tes PCR Rumah Sakit Bayangkara, Papua masih bertumpu pada Laboratorium Kementerian Kesehatan atau LabKesda, Papua. Oleh sebab itu, dengan hadirnya Laboratorium PCR ini adalah salah satu bentuk pengabdian dan kontribusi Polda Papua bagi masyarakat termasuk membantu pemerintah Provinsi Papua dalam penanganan COVID-19 di Papua dan menjadi salah satu program prioritas Kapolri dalam 100 hari kerja Kapolri. Tentunya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta mengakhiri pandemi yang mengwabah di seluruh dunia termasuk Indonesia, khususnya di Provinsi Papua, maka diperlukan upaya pencegahan melalui 3T, testing, resin, dan treatment. Oleh karena itu, untuk mendukung pertepatan diagnosa COVID-19, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, guna, memudahkan dokter, dan para medis melakukan terapi pengobatan. Untuk itu, dalam menangani COVID-19 ini harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Salah satunya dengan mendirikan Laboratorium PCR ini. Hadirnya Laboratorium PCR ini adalah bentuk pengabdian dan kontribusi Polda Papua bagi masyarakat, termasuk membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Papua. Kapolda Papua berharap dengan semakin banyaknya Laboratorium PCR di Papua, maka akan semakin mempercepat dilakukannya pencegahan serta dapat membantu masyarakat dalam melakukan pemeriksaan COVID-19. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV, mengabarkan.